Waktu itu saya mengira Anda tuh masih jomblo. Oh iya. Saya udah siapin calon buat Anda nih. Oh gitu ya? Saya gak tau kenapa kalau setiap penonton film Pahaji tuh greget gitu ya. Greget, pengen seperti itu. Tapi saya gak ngomongin ke bapak saya. Ntar lo, liat lo. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, teg, teg, teg. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa juga tentunya Forsa. Rahimakumullah. Berjumpa lagi dalam acara Bisikan Roma. Bincang Asik Barang Roma. Oke, kali ini saya kedatangan tamu. Weh, istimewa. Seorang milenial yang potensial. Milenial potensial. Berbakat. Dia seorang rising star dalam belantiknya musik dangdut. Tabuk tangan buat Fildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Fildan. Alhamdulillah baik Paji. Anda tambah ganteng lah nih. Dipuji. Ini direwat istri Pak Haji. Iya lebih gemuk, lebih fresh. Gabarnya baik kan? Baik Pak Haji baik ya. Alhamdulillah. Kalau gak baik gak ketemu disini kita. Fildan. Iya Pak Haji. Pertama. Mungkin pemirsa juga Forsa. Kepengen tau. Nama Anda ini agak unik. Biasanya kan Wildan. Wildan tuh pemuda. Ada Fildan. Ini apakah ini nama panggung apa nama asli Anda? Nama asli. Jadi nama panjang itu Fildan Rahayu. Fildan Rahayu. Oke Rahayu biasanya buat cewek nih. Tapi kenapa, kenapa? Jadi waktu Fildan lahir sebenarnya namanya bukan Fildan. Jadi bapak ini emang kebetulan musisi juga. Penyanyi juga main gitar juga. Oke. Jadi dia itu udah niatkan kalau anak saya laki-laki. Yaitu namanya Roma. Roma. Jadi beliau memang sangat ngefans sekali sama Pak Haji. Sampai-sampai anaknya itu ya dinamakan, mau dinamai Roma. Roma, Masya Allah. Dan udah saya lahir. Udah nama Roma. Tapi gak ada iraman, cuma Roma aja. Terus setelah itu tante saya sampai di Roma. Sudah lahir. Iya. Anaknya laki-laki. Namanya siapa? Namanya Roma. Roma. Hah? Kenapa Roma katanya? Gak ada nama lain lagi. Memang. Tante saya cerai banget kan. Terus saya bilang, bisa diganti gak? Yang penting kan nanti bakatnya seperti beliau. Kalau nama kan tidak harus sama gitu kan. Oke. Ya udah katanya, saya ada nama bagus katanya. Namanya Fildan Rahayu gitu. Oh dari tante jadi ya? Tante. Jadi saya sudah lahir berapa hari, sekitar seminggu gitu kan. Tante saya datang terus diubah. Tapi pas lahir itu emang namanya Roma. Roma. Mbak Be siapa nama Mbak Be? Suryadin. Suryadi. Halo Pak Suryadi. Iya. Beliau pengen foto nanti. Pak Suryadi terima kasih banyak atas nama Romanya. Walaupun gak nama Roma tapi jauh lebih baik dari Roma. Insya Allah dulu. Fildan. Iya. Anda memulai, saya kenal Anda kan di DA ya. Iya di DA. Liga apa DA? Dangdut Akademi. Dangdut Akademi DA. Di Indonesia ya. Iya. Saya sering kali melihat Anda tampil di situ dan saya menilai Anda potensial. saya mengagumi Anda ketika beberapa kali saya melihat penampilan Anda sampai-sampai masih ingat barangkali ya apa yang saya katakan sama Anda gimana coba? Waktu di Semarang. Waktu di Semarang juga pernah terus kemarin terakhir waktu saya datang di Langgung. Apa saya bilang? Kata Pak Haji bilang, ayo buat band gitu kan buat band, buat karya gitu-gitu. Kamu masih muda karena penerus dangdut yang untuk masa depan gitu ke depannya biar lebih bagus lagi. Jadi kamu harus buat band, buat lagu gitu-gitu. Lalu sudah Anda lakukan? Untuk sekarang belum tapi sudah ada niat untuk membuat band. Oke. Karena sebelumnya emang saya. Sebelumnya saya emang bukan penyanyi Pak Haji. Jadi saya itu gitaris. Jadi berawal dari gitaris itu waktu masih kelas 1 SMP. SMP udah main gitar? Iya dari belajar SD. SD kelas 5 SD. Terus buat band itu kelas 1 SMP sampai tamat SMA itu saya main gitar. Sebentar band-nya band apa namanya? Ganti-ganti Pak Haji. Jadi ada Z-band. 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 Terus ada Mosaic. Mosaic. Mosaic band. Terus ada yang pertama banget itu Nickelodeon band. Gendrinya ya rock apa pop? Rock. Terus rock progresif juga. Oke. Pop juga. Memang saya bilang sama Fildan bahwa naik ke depan. Seperti apa dangdut ke depan. Ya. Karena saya bilang ini tergantung para generasi mudanya ya kan. Bahwa saya bilang sama Fildan. Anda ini potensial. Dan coba saya sarankan Anda mesti punya grup dangdut ya. Untuk lebih lagi meningkatkan kualitas musik dangdut di masa depan. Karena kedepan ini persaingan di bidang musik. Bidang apapun lah ya. Bukan musik aja. Makin maju zaman persaingan semakin ketat. Karena orang semakin banyak. Dunia semakin dipadati oleh manusia dengan berbagai macam profesi. Jadi kalau kita tidak mampu bersaing. Kita akan hilang gitu kan. Begitu juga genre musik dangdut ini. Kalau tidak di backup oleh para pendatang baru yang betul-betul punya semangat. Punya potensi. Punya bakat yang kuat. Ya juga akan hilang juga dengan jenis musik lain. Anda katakan tadi belum bikin band. Belum bikin grup ya. Masih fokus di karir solo Pak. Oke oke oke. Nanti kalau mau bikin grup. Anda mesti datang ke saya. Bagaimana untuk bikin grup yang sukses. Jangan lupa bawa ayam putih ayam hitam. Selain itu gak ada lagi Pak. Itu aja. Nomberas merah. Supaya dapet resepnya kan. Oke. Oh ini ayam putih ayam hitam. Oke. Waktu itu saya mengira Anda tuh masih jomblo. Oh iya. Saya udah siapin calon buat Anda nih. Oh gitu ya. Oh iya. Ini saya bilang nih. Pemuda potensial ini. Saya punya juga nih. Gadis potensial juga. Gue mau aduin tadinya. Saya tanya kan. Phil. Gimana kamu. Masih bunyangan apa? Selebi istri Pak Haji. Waduh saya langsung lemes. Lemes ya. Jadi. Beliau ini sudah beristri. Punya lima orang anak. Eh berapa anak? Mau tiga. Mau tiga. Yang sekarang lagi lapan bulan Pak Haji. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sudah punya dua orang anak. Iya. Next mau menjelang tiga. Menjelang tiga Pak Haji. Menjelang tiga. Yang pertama usia berapa? Mau enam tahun. Mau enam tahun. Dia mau gak? Jalan lima tahun mau ke enam tahun. Jalan lima tahun. Kemudian yang kedua? Kedua tiga tahun. Laki-laki perumahan? Laki-laki dua-dua. Dua-dua laki-laki. Pasti akan menyerap bakat Anda itu. Amin amin insya Allah. Saya tahun berapa selalu. Anda kan dimana tinggal Anda? Di Sulawesi. Sulawesi kota apa? Bau-bau. Bau-bau. Iya. Saya pernah ke bau-bau Anda tau gak? Tau sekali Pak Haji. Tahun berapa ya? 2002. 2002. Iya. Saya ke bau-bau dari mana itu? Dari. Kalau pesawatnya kan turun di kendari. Tapi bisa. Iya dari kendari. Naik speed ya? Naik speed. Itu ya naik speed oleh kapal pribadi. Ke bau-bau itu. Waduh keren banget pemandangannya. Alhamdulillah. Indah banget betul. Iya betul. Itu kita melewati selat ya? Iya betul selat. Ada sepanjang untuk dari kendari ke bau-bau itu kita lewat selat pakai apa namanya bukan speedboat. Kapal-kapal pesiar gitu ya. Jadi nyaman banget. Itu kiri ke kanan Masya Allah hutan ya. Hutan belantara. Pasirnya putih, airnya biru, tenang. Betul. Dan sambil sepanjang jalan itu kita mancing field. Masya Allah. Gue bilang ini indah banget ini lokasi. Dari kendari ke bau-bau. Bau-bau. Karena itu melewati beberapa pulau Pak. Ada raha. Oh gitu ya? Indah banget Masya Allah. Masya Allah. Begitu sampai bau-bau tahun 92 ya? 2002. Oh 2002. Saya lihat Anda tuh masih kecil disana. Oh lihat ya Pak Cik. Saya masih SMP kelas 1 kok. SMP. Anda nonton itu? Iya. Makanya saya lihat Anda juga. Oke. Waktu itu. Waktu saya ke bau-bau. Iya. Itu kita pentas yang apa malam ya? Malam. Malam hari. Anda menyaksikan disitu? Jadi saya diajak nonton sama bapak. Sama bapak? Kita nonton saya punya guru katanya. Oke. Jadi emang beliau tuh sangat ke fans banget. Jadi dulu itu kalau main orkest pasti lagu-lagunya beliau. Masya Allah. Jadi katanya ayo kita pergi nonton guru katanya. Mudah-mudahan kau bisa seperti juga dia katanya gitu. Ayo. Itu jadi di Pantai Kamali. Pantai Kamali itu baru ditimbun. Masih tanah kuning becek-becek gitu. Jadi kita nonton nampil. Alhamdulillah. Ada bukit tinggi gitu ya. Di tempat main. Saya ingat saya ada terus kayak bukit gitu ya. Ada sebelah mana gitu? Saya bagian belakang soalnya masih kecil juga. Bagian belakang sana. Jadi itu hari waktu itu emang heboh sekali. Bahkan sampai masyarakat yang dari pulau-pulau kecil katanya. Walaupun saya berenang saya tetap pergi. Entah disana mau tiba mau hidup atau mau mati. Yang penting berenang dulu. Karena disana emang penggemaran semua Pak Haji. Jadi kalau yang gak ada kapal ya gak bisa menyebrang. Oke. Jadi bahkan ada yang buang bahasa walaupun saya berenang saya mau pergi nonton katanya. Dan saking nonton Pak Haji katanya. Oke Masya Allah. Masya Allah. Memang waktu itu luar biasa ya. Pengunjung luar biasa. Iya. Oke. Anda waktu itu masih pemain-pemain band apa sudah nyanyi dangdut? Masih main band. Jadi saya kalau di rumah. Itu saya sering main gitar sama bapak. Ngajarnya dangdut. Tapi kalau di luar. Saya main rock sama teman-teman. Apa kesan Anda melihat soneta pertama saat itu? Dulu. Bapak emang. Sudah kasih tau. Pelajari dan lagunya beliau gitu kan. Dan nonton juga filmnya Pak Haji Romairama itu. Saya waktu saya nonton itu. Pernah kayak menghayal gitu. Eh bisa gak ya. Suatu saat saya bisa bernyanyi. Sambil main gitar seperti beliau gitu-gitu. Jadi. Saya gak tau kenapa. Kalau setiap nonton film Pak Haji itu. Kayak. Apa. Ada. Greget gitu ya. Greget pengen seperti itu. Iya gitu. Ada terlintas gitu. Tapi saya gak ngomongin ke bapak saya. Diam aja gitu. Iya. Di dalam hati. Ntar lo liat lo. Gak usah. Aku gak usah ngomong ntar liat Pak. Dan bapak saya itu emang ngajarinnya itu. Hampir tiap hari. Tiap hari ngajarin. Masya Allah. Ngajarin main gitar. Kadang-kadang. Kalau gak main gitar itu. Gitar saya dibanting. Kalau gak mau main gitar. Kalau gak mau main suling dipatahin. Kalau gak mau main keyboard dibanting keyboardnya. Kembalikan saya ya. Dulu saya main gitar. Karena saya main gitar dibanting gitar. Kembalikan. Karena saya dulu masih pengen main kan sama teman-teman. Jadi kadang-kadang saya kayak masih setengah-setengah lah untuk latihan. Tapi setelah bersalahnya waktu. Oh iya betul ini buat film bisa main kita. Oke jadi anda sering liat film Roma. Terobsesi ingin menjadi seperti Roma. Begitu liat Roma tampil disitu kan. Pastinya ada sesatu apa ya. Satu semangat yang lebih lagi gitu kan. Gue musti nih gitu kan. Ntar gue di Gendosiare gue musti gitu. Setiap itu belum ada Indonesia ya belum. Belum-belum. Jauh-jauh. Masya Allah artinya Allah mengabulkan doa anda. Kenapa doa itu memang harus disertai upaya. Saya ingat satu firman Allah Firman. Kata Allah SWT ada manusia yang berdoa. Ya Tuhan berikan aku kejayaan di dunia. Aku berikan kata Allah. Karena Allah rahman. Rahman itu untuk seluruh makhluk. Gak peduli yang manapun. Untuk manusia, untuk jin, untuk binatang, untuk pohon, untuk alam. Yang beriman yang tidak beriman. Maha rahman. Dikasih semuanya. Tapi akhirat gak dapat. Nah ini akhiratnya rahim. Akhirat itu hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Kata Allah SWT ada. Dan dari sebagian mereka yang berdoa. Ya Allah berikan aku kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan di akhirat. Hindarkan aku dari neraka. Lalu apa kata Allah? Bagi mereka adalah apa yang mereka usahakan. Nah jadi doa itu masih koma Fildan. Apa benar kamu minta kejayaan di akhirat? Coba apa usahamu? Tentunya kita belajar mengaji. Sholat dan sebagainya. Melasangkan perintah. Baru dapet akhirat. Begitu juga. Berikan aku kejayaan di dunia. Dilihat Allah, lihat juga. Berbuat gak kamu buat dunia? Nah Fildan melakukan itu. Di latihan tiap malam, tiap hari. Kalau gak dipatahin tuh gitarnya gitu kan sulihnya. Akhirnya Allah berikan. Masya Allah. Kita bersyukur Fildan. Anda bersyukur gak sama Allah? Bersyukur sekali Pak Haji. Bagaimana Anda bersyukur? Saya sholat terus menaikkan umur orang tua kayak apa? Saya tiap hari bersyukur Pak Haji. Udah haji belum? Belum. Belum. Ada sudah invest buat haji? Insya Allah Pak Haji. Saya orang tua dulu Pak Haji. Sebab sekarang ini orang mau naik haji 20 tahun nunggu nya ya? Ada waiting list gitu ya? Ya. Saya dengar hampir 20 tahun, belasan tahun gitu. Tapi Anda udah DP? Bismillah insya Allah Pak Haji. Alhamdulillah. Harus itu dinihatkan Haji. Siap Pak Haji. Diindosiarkan Anda dikontrak selama, kalau gak salah 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun. Selama 5 tahun itu Anda tidak bisa di TV lain gitu kan? Bisa juga ya meeting jangan... Sedikit aja. Ya. Boleh TV lain tapi satu lagu aja gitu. Gak boleh satu album. Oke. Kontrak Anda 500 sudah selesai belum 5 tahun itu? Insya Allah tahun depan. Tahun depan. Selama 5 tahun itu Anda juga kan banyak off air tentunya kan? Saya pernah lihat Anda di luar negeri itu dimana itu? Ada nyanyi Tumi Hi Ho ya. Di mana itu? Di Hongkong sama Taiwan. Oh di Hongkong. Hongkong Taiwan. Oke. Jadi di samping dengan Indonesia di TV. Ya. Anda juga sudah banyak roadshow gitu ya. Alhamdulillah. Kemana aja roadshow Anda selama ini? Selama ini udah banyak. Di Indonesia juga Sulawesi, Sumatera, Kalimantan. Bahkan di luar negeri di Taiwan, di Hongkong. Taiwan, Hongkong mana lagi? Insya Allah ke negara berikutnya lagi. Kalau ada rezeki. Pastinya Anda akan nanti akan disibukkan dengan tour show-tour show ya. Amin. Sampai ke, karena sekarang berdangdut ini kan sudah Masya Allah. Alhamdulillah Pak. Ya di Jepang, di Amerika, sudah orang sudah. Bahkan di Amerika itu, Amerika itu ada PAMI Amerika loh. Masya Allah. Nah, bersatu orang sudah masih menurut dangdut Indonesia PAMI. Dan mereka sudah mengadakan festival dangdut. Di Amerika itu sudah menelurkan beberapa penyanyi. Yang pernah saya bawa ke Indonesia juga itu. Pemenang festival dangdut di Amerika. Oh dibawa ke Indonesia? Ada pemenang festival dangdut di Amerika. Pertama, pernah saya bawa ke sana. Artinya, insya Allah pasti Anda akan ke sana. Akan ke Amerika, akan ke Jepang, akan ke manca negara ya. Bahwa itulah yang saya maksud. Saya selalu kalau ketemu Anda, Phil siapkan dirimu. Tingkatkan kualitas kamu untuk. Maka saya sarankan bikin grup dan bikin lagu. Siap. Karena kalau kita gak punya karya sendiri. Untuk katakanlah bisa bertahan itu agak sulit. Makanya Anda mesti banyak bikin lagu. Harus bikin grup sendiri. Sehingga Anda bisa menuangkan kreasi Anda sepenuhnya di situ. Dan dengan itu Anda akan powerful untuk mendukung karir Anda. Alhamdulillah kemarin sudah rilis lagu ciptaan juga saya tahun kemarin. Sudah bikin lagu berapa? Baru rilis satu Pak Ji. Judulnya apa? Salmiati. Salmiati. Sayang selalu sampai akhir nanti. Salmiati. Itu kebetulan nama istri saya juga. Makanya. Istrimu apa pacarmu? Istri ya? Istri ya. Mantan pacar Pak Ji. Mantan pacar. Mantan pacar. Jadi selama ini kamu disamping on air maksudnya sama Indosiar ya. Sudah banyak juga traveling tour show gitu kan. Alhamdulillah. Ada gak target kamu, cita-cita kamu sebagai musisi ini saya pengen apa-apa yang ingin saya capai seperti apa gitu. Saya ingin berduet bersama Pak Haji. Duit? Kan suhu udah kita duet. Sebuah lagu karya. Oke. Insya Allah, insya Allah ya. Kan saya senang sekali bisa duet dengan milenial ya tentunya ya. Kamu ingin kan? Siap. Saya juga ingin sama gitu. Biasanya kalau ingin sama yang ingin kejadian tuh. Amin ya Allah. Gimana? Oke, jadi itu obsesi Anda ya. Berduet dengan Roma Irama. Jadi Roma dengan Roma kalau begitu ya. Saya gak ada Iramanya Pak Haji. Roma dan Roma Irama. Insya Allah, insya Allah. Amin, amin. Oke Fildan. Iya Pak Haji. Anda gak mau nanya sama saya? Kan kita bincang-bincang ya. Mau nanya apa ya Pak Haji ya? Bincang-bincang. Bukan mau nanya sama barangkali ada mau mengkritisi saya. Pak Haji Anda nih kayak begini ya misalnya gitu. Iya. Atau mau ngomong apa gitu ya. Paling kiat-kiatnya Pak Haji untuk mempertahankan di apalagi di dunia musik ini. Maksudnya tiap tahun ada penyanyi-penyanyi baru itu kiatnya gimana untuk bertahan di dunia musik dangdut. Hal ini saya sering saya sampaikan ya. Di setiap kesempatan saya selalu bilang bahwa kiatnya adalah bersyukur. Mengimplementasikan syukur. Syukur itu artinya berterima kasih. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Bersyukur kepada manusia, berterima kasih kepada manusia. Karena malam ya syukurinas falam ya syukurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Maka sama dengan dia tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Nah kenapa konsepnya itu syukur? Karena Allah berfirman. Ketika Tuhanmu menyeru, menyatakan. Barang siapa yang pandai bersyukur. Maka akan aku tambah-tambahkan ni'mat itu. Barang siapa yang pandai mensyukuri ni'mat. Maka akan aku tambah-tambahkan ni'mat itu. Sebaliknya, walain kafartum ina azabila syadidah. Tapi kalau kamu ingkar ni'mat, kufur ni'mat. Gak bersyukur. Artinya ini kan gue. Gue hebat karena gue gitu kan. Gue hebat karena gue latihan. Gue hebat karena emang. Nah itu azab Allah tadi. Takabur namanya. Nah kalau anda tanya apa resepnya Pak Haji. Bisa bertahan gitu kan. Ya bersyukur. Lalu apa bersyukur itu? Pertama, mensyukuri, berterima kasih kepada manusia. Caranya bagaimana? Dengan selalu menghormati dia. Berbuat baik kepadanya. Itu bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada Allah. Yang terutama, ya menjalankan perintahnya. Saya terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan saya bakat yang begini bagus. Saya terima kasih ya Allah. Engkau telah berikan jalan menuju sukses. Terima kasih itu dibuktikan dengan melaksanakan perintahnya. Menjauhkan larangannya. Itu implementasi syukur. Ya. Nah setelah itu. Apa yang Allah berikan kepada kita? Bakat kita apa? Itu dirawat. Dijaga, dirawat, ditingkatkan. Kualitasnya apa. Itulah implementasi syukur. Sangat lohis. Maka ketika Allah mengatakan. Bareng syaf yang bersyukur. Dengan konsep seperti itu implementasinya. La'azidannakum. Aku akan tambah-tambahkan nikmatku. Nah barangkali. Kalau saya renungkan. Pertanyaan Anda itu apa resepnya apa? Saya bersyukur sama Allah. Dengan melaksanakan perintahnya. Saya bersyukur kepada Allah. Dengan. Terus. Melakukan kegiatan-kegiatan. Latihan-latihan. Sehingga ya. Sampai saat ini. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Masih bisa. Ya katakanlah. Exist sebagai. Roma irama. Sebagai. Ya sebagai penyanyi. Sebagai seniman. Sebagai sekalian. Kira-kira itu. Fieldan. Masya Allah. Saya dikit harap Haji. Karena. Memang rasa syukur itu dalam sekali. Itu yang selalu disampaikan orang tua saya. Dulu waktu fieldan masih kecil. Kebetulan keluarga memang yang keluarga yang gak mampu. Gak punya rumah juga. Jadi. Bahkan sampai saya menikah itu. Minta bantuan sama keluarga. Kayak. Subang beras. Kayak subang terikol. Di kampung-kampung kayak gitu-gitu kan. Jadi. Memang keluarga itu yang semua support fieldan itu. Alhamdulillah bahkan sampai saya kesini. Saya selalu ingat mereka. Selalu bersyukur. Dan bahkan. Kalau ada rezeki lebih. Saya pulang kampung. Istilahnya kasih makan orang kampung lah gitu. Kayak. Misalnya kayak potong sapi. Buat ngajak semua keluarga ada disana. Buat. Istilahnya berbagi sedikit terjadi. Dimiliki fieldan. Karena. Saya begini juga berkat. Doa mereka juga. Support mereka juga. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Khususnya buat. Kalau di Bobo itu masyarakat Buton. Kebetulan disana itu sukunya. Suku Buton. Di Bobo ya. Ya. Jadi sukunya di suku Buton. Jadi seluruh masyarakat Buton. Waktu saya fieldan bertanding itu. Emang mereka itu memang benar-benar support. Doakan fieldan gitu. Selain dari keluarga tadi. Jadi. SMS-SMS itu ya. Ya SMS-SMS itu Pak Haji. Dan. Satu SMS itu sangat berarti buat fieldan. Alhamdulillah. Berkat dua mereka lah support fieldan. Bisa jadi seperti ini Pak Haji. Makanya. Saya itu untuk. Mananya bersyukur. Saya selalu bersyukur. Bahkan. Istri saya juga. Orangnya yang selalu men-support fieldan. Yang mendoakan fieldan. Saya mulai dari nol juga sama dia. Sama istri saya itu. Merantau ke Papua sama dia. Bahkan. Dia gak peduli saya mau. Mau kaya atau mau miskin itu dia. Mau hidup bahagia dengan saya. Merantau ke Papua. Saya ke Papua. Merantau ke Papua. Oh. Kapan itu sebelumnya? 2013 kalau gak salah. Sebelum sukses apa setelah? Sebelum. Sebelum? Ya. Ngapain ke Papua? Ke Papua kerja. Kerja di sana kau? Iya di perusahaan. Perusahaan. Jauh Pak aja ya. Perusahaan apa yang jauh banget? Jadi di sana kebetulan penghasilannya lumayan. Oke. Jadi adik saya ada di sana. Dia mau katanya ayo kesini. Di Freeport bukan? Bukan. Di apa? Perusahaan. Playwood. Playwood. Jadi diajak adik sana aja kesini kerja di sini. Tapi untuk nunggu panggilan yang lama harus berbulan-bulan gak apa-apa. Yang penting saya ke sana dulu. Cari uang tiket ke sana terus sama-sama istri saya. Dulu belum menikah masih pacar. Kerja di sana? Iya. Berapa lama? Hampir dua tahun di sana Pak. Dua tahun? Iya. Bawa uang berapa miliar di sana? Tak ada Pak Haji. Jadi pulang dari sana itu saya singgah di kampung istri saya di Manado. Oh istri orang Manado? Iya. Orang Sangir Pak Haji. Jadi singgah di sana beli gitar. Oh beli gitar. Beli gitar. Hasil kerja itu? Iya. Berapa biji gitar Anda beli? Satu biji. Oh satu. Elektrik apa? Akustik elektrik. Akustik elektrik. Terus beli di sana. Setelah itu pulang ke Bau-bau. Nikahnya di Morowali Pak Haji. Oh itu ke Papua belum menikah? Belum. Jadi dia keluarga juga Pak Haji. Tetangga. Sama-sama kerja di sana. Oke oke. Jadi di kampung itu istri saya itu keluarga juga Pak Haji. Masih keluarga? Masih keluarga. Emang keluarga neneknya sama nenek saya keluarga. Sepupulang. Lalu itu Anda ada darah Manado juga? Gak ada istri saya yang darah Manado. Kebetulan mamanya orang Sangir. Bapanya orang Buton. Oke oke oke. Jadi ketemu di Papua? Di Kendari ketemunya. Ketemu di Kendari terus ke Papua. Terus ke Papua. Kerja bareng. Kerja bareng. Pacaran. Pacaran. Pacaran di sana? Udah. Udah. Udah pacaran dari Kendari Pak Haji? Dari Kendari dulu pacaran. Pacaran 4 tahun. 4 tahun pacaran terus bareng Papua kerja? Sama-sama adik saya. Sama-sama adik saya. Indah banget ya. Alhamdulillah Pak Haji. Nabung buat nikah. Jadi setelah itu baru nikah. Baru menikah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat Anda. Hebatnya begini. Pacaran 4 tahun kerja bareng di luar negeri. Artinya di luar pulau. Iya. Gak ngapa-ngapain kan? Beda tempat tinggal Pak Haji. Beda tempat tinggal? Ada ke barak putri sama barak putra. Makanya hebat. Orang sekarang yang kan 4 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah. Hebat Masya Allah. Setelah pulang dari sana. Iya. Dapet gaji. Nikah. Nikah. Oke. Setelah nikah baru ikut Dangdut Akademi. Setelah nikah. Lahir anak pertama. Lahir anak pertama. Umur 2 bulan. Ikut Akademi. Dangdut Akademi 4. Oke. Anda ikutnya pakai apa? Mendaftar apa? Kan ada itu. Dulu itu spesialhan. Spesialhan itu. Jadi ada tim Indosier. Datang ke radio. Salah satu radio di Bau-Bau. Dia mencari bakat Dangdut di sana yang udah terbaik. Jadi dikumpulkan sekitar 20 orang. Saya dari kebetulan kampung kelahiran saya di Morawali. Sulawesi Tengah. Terus saya menyeberang dari Morawali 8 jam. Saya menaik kapal ke kendari. Kapal kayu. Terus menyeberang lagi dari kendari ke Bau-Bau. 7 jam. Kendari Bau 7 jam ya? Iya. Naik speed. Speed 7 jam? Iya. Speed kan cepat itu? Iya. Speed yang gede. Makanya mati itu sana yang kapal berapa jam udah gitu ya? Lama itu Pak. Lama ya? Dari berangkat pagi tiba siang. Oh gitu. Iya. Karena indahnya itu gak terasa itu. Kayaknya sebentar gitu. Iya betul. Indah banget. Malah itu hampir. Yang putih jam 6 jam lebih lah. Nah gitu. Ikut audisi spesialhan. Tiba di sana itu ternyata udah full Pak Haji. Udah gak bisa lagi. Jadi udah 20 orang udah cukup katanya. Akhirnya saya gak bisa ikut. Terus saya memohon. Audisi itu gak bisa ikut? Iya. Karena udah full. Kuotanya udah 20 orang aja. Dia gak tau. Jadi teman saya usahain nih ketemu sama orang Indonesia. Ayo ini teman saya 2 orang dari kampung naik kapal gini. Oh gitu ya? Yaudah deh masukin aja. Cukupin 22 orang. Yaudah ikut. Nah lahumnya cuma sendirnya. Paling out juga gitu kan. Indonesia berpikir gitu kan. Udah deh maksudnya. Udah cukup ikutnya. Udah dateng aja. Cukupin aja 22 orang. Oke. Nah Alhamdulillah ternyata yang lolos cuma sendiri. Cuman ada doang? Iya. Luar biasa luar biasa. Alhamdulillah Pak Haji. Nah di... Di sana digembleng kan waktu dimasuk karantina kan. Iya betul. Waktu itu yang melatih anda siapa? Itu hari Coach Adibal. Di Coach sama Adibal. Berapa lama di mengikuti itu tuh? Kompetisi itu hari setelah hampir 5 bulan lah. 5 bulan ya? Iya lama. 5 bulan gak pulang-pulang? Iya. Di karantina? Karantina. Makan tidur situ. Iya. Istri ditinggal? Istri ditinggal. Waduh. Tapi Alhamdulillah jadi selama tampil itu ada uang tampil Pak Haji. Oh iya. Jadi setelah ada uang tampil 500 ribu. Itulah yang saya kirimkan kepada istri saya untuk beli susu anak. Gak usah bilang jumlahnya. 500 ribu ya? Iya. 500 ribu buat saya besar Pak Haji. Oh iya. Buat saya juga besar itu. 500 ribu ya? Bukan uang kecil itu. Iya betul Pak Haji. Iya kan? Jadi itu yang saya kirim ke istri saya selama kompetisi. Setiap bulan? Apa setiap minggu? Setiap tampil. Setiap tampil kirim. Dah tolong sama teman kan. Kirim pakai derkening mereka. Oke. Oke. Begitu jadi pemenang kayak apa tuh? Anda pestanya kayak apa? Ya itu syukurannya itu. Syukurannya kasih makan orang satu kampung. Oke. Terus syukurnya itu ya? Iya. Potong sapi? Iya. Masya Allah. Itulah yang dibilang. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Semua yang tidak berterima kasih kepada Allah. Karena ada orang seperti begini ya. Waktu susah. Sama-sama-sama seseorang. Dia bantu orang. Itu begitu susah lupa. Nenera ngomong. Dulu tuh kan gue yang begini nih. Dia sukses tuh. Sekarang sombong kali dia. Ada kisah-kisah kayak gitu kan. Jangan sampai terjadi. Amin. Ya nanti. Allah marah. Allah cabut bakat itu. Ya. Bisa aja Allah kalau berkendak tuh. Menghentikan karir kita. Dikasih di kerongkongan kita. Pas sedikit-dikit. Berhenti lo nyanyi. Makanya bersyukur kepada manusia. Bersyukur kepada Allah. Kira-kira itulah yang Anda tanya tadi. Apa sih resepnya gitu kan. Ada lagi gak yang Anda mau tanya? Apalagi. Saya bertemu aja udah senang ini. Karena tadi sebelum berangkat. Bapak. Saya mau ke rumah studio Pak Hajin. Wih. Kasih tau salamku. Dia pengen sekali foto itu. Cita-cita saya katanya gitu. Ada ikut gak sini? Enggak. Baru aja pulang kampung. Waktu minggu kemarin. Oh oke. Karena ada hadiri. Pestanika keluarga. Enggak ikut kesini ya. Iya. Nanti kita v-call aja. Video call. Ada ini gak? Ada. Dia gak ada WA-nya kayaknya. Oh gak ada WA. Iya. Sama saya juga gak punya WA. Betul, betul. Oh iya, iya. Siapa aja? Oke salam saya. Beliau siapa namanya? Pak Suryadi. Pak salam sama Pak Suryadi. Halo Pak Suryadi. Ini saya bersama putra nih. Yang luar biasa. Terus dibina terus didoain. Iya. Ya biar karirnya terus nanjak ya. Amin. Amin Allah. Oke Vildan. Tadi saya bilang kan. Saya sangat berharap secara pribadi. Kepada Anda. Untuk menjadi salah seorang. Yang bisa mempertahankan musik dangdut ke depan. Anda tadi dibilang bahwa. Anda tengah mempersiapkan band. Lagi diproses. Ya karena personilnya harus diseleksi juga Pak. Sudah menciptakan sebuah lagu. Single. Iya. Suryati. Juli apa? Salmiati. 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 Bisa gak Anda perdengarkan kepada sedikit aja? Lagu Salmiati. Wih Masya Allah. Siapa Haji? Ya seperti apa. Oh Salmiati. Oh Kekasihku. Oh Salmiati. Oh Hujanku setiap malamku hanyalah dirimu yang selalu ada di hatiku. Di tiap malamku. Di tiap malamku hanyalah namamu yang selalu ada di jiwaku. Merduka dia. Wih. Merduka dia. Alhamdulillah. Masya Allah. Salmiati. Salmiati. Ya itu jadi harus kamu terus bikin lagu terus. Bikin lagu sebanyak-banyaknya ya. Itu adalah satu cara untuk mempertahankan eksistensi kita. Oke Vildan. Iya Pak Haji. Barangkali masih ada yang Anda ingin tahu dari saya. Vildan ingin bertanya gimana membuat cara lagu yang bagus dan memiliki makna yang sangat dalam. Memiliki ruh yang luar biasa. Itu lagu Anda sudah bagus. Salmiati begitu menyentuh ya. Memang bagus ya. Kalau secara lirik lagu itu kan ada yang true story kayak Salmiati itu true story. Ada yang fiksi. Fiksi. Fiktif ya. Sebuah hayalan saja. Ada juga yang mengadopsi dari kisah orang lain. Mengadopsi dari masyarakat, peristiwa masyarakat. Itu dari bentuk lirik. Nah kemudian lagu itu kan ada lirik, ada notasi. Saya, kalau Anda bikin lagu dari mana dulu Salmiati? Kalau saya ini, notasi dulu. Notasi dulu? Iya, nah gitu kan. Jadi saya cari pakai gitar. Oke, pakai gitar dapat notasi baru diisi Salmiati. Kayaknya nuansa notasinya bahagia gitu. Lebih cocok bahagia gitu. Baru buat lirik. Jadi Salmiati nomor dua. Yang kedua ya. Liriknya baru nomor dua. Salmiati gak marah itu? Enggak. Aman baju. Jadi bisa kayak gitu tadi, musik dulu baru masuk lirik bisa juga. Tapi kadang-kadang juga lirik dulu baru masuk notasi. Cara membuat lagu ya tentunya harus harmoni, harus mencapai harmoni itu arti kawin. Antara lirik sama notasi itu musik kawin, musik nyambung. Nyambung. Senyawa. Tidak boleh dua nyawa, senyawa. Senyawa. Antara notasi sama lirik. Kemudian juga sama beat. Beat. Antara beat, lirik, notasi itu harus senyawa. Nah, kalau dari sisi lagu dakwah. Hati-hati. Karena ada satu firman yang berbunyi begini. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Besar murka Allah kepada orang-orang yang cuma pandai ngomong tapi tidak mengerjakan. Misalnya judi. Bisa gak gak main judi? Jangan lu. Orang-orang jangan judi lho, sendiri main judi. Gak bisa tuh. Jangan minum tapi kita minum. Ayo sholat. Kita gak sholat. Kalau bikin lagu dakwah seperti itu. Harus ada konsistensi yang betul-betul. Sehingga dengan kita komited dengan lirik itu. Itu juga satu faktor untuk masuknya lagu itu ke hati orang. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan sesuatu yang datang dari perut akan sampai ke tong sampah. Artinya kalau tendensinya itu dalam rangka supaya komersial, sampai ke tong sampah. Tapi kalau sesuatu datangnya dari hati akan sampai ke hati. Itu jadi betul-betul di dalam lagu-lagu dakwah itu harus kita melaksanakan itu dulu. Baru boleh kita nyanyikan, kita dendangkan, kita dengungkan. Sebetulnya yang sulit, tersulit. Bagaimana meletakkan lirik pada notasi yang benar. Setuju Pak. Nah kadang-kadang disitu kita gak pas menempatkannya. Kemudian sebagaimana saya katakan tadi. Kalau dari sisi lirik ada tiga macam. True story. Kemudian fiksi. Ada adopsi. Nah kalau dari notasi, itu tadi. Ya harus betul-betul kawin, harus truk senyawa gitu. Dan satu hal, lagu yang saya sengaja bikin itu gak jadi apa-apa. Gue mau bikin lagu ah gitu kan. Sama bikin lagu ah gitu. Biasanya itu nempang lewat aja. Lagu yang jadi itu biasanya yang datang. Ilham. Inspirasi datang, biasanya itu yang jadi. Begitu datang dia, tangkap itu. Langsung proses. Untuk waktunya untuk buat lagu itu, apakah yang paling bagus pagi atau? Ini kalau anda tanya bagusnya pagi malam, itu namanya dibikin. Itu biasanya. Gak tau ya menurut saya. Direncanakan ya? Pengalaman saya itu kalau gue mau bikin lagu, biasanya itu lewat-lewat aja tuh. Itu kalau direncanakan justru lewat aja ya? Tapi kalau yang datang, itu terus kita proses, itu biasanya yang jadi. Yang hit itu biasanya seperti itu. Wallahualam, bisa saja terjadi lain pada orang lain. Walaupun gue mau bikin lagu, jadi bisa saja. Tapi buat saya, pengalaman saya itu. Lagu yang kita, lagu yang kita sengaja-sengaja cari. Bikin habis kertas, Pak. Tapi paksain juga untuk memenuhi album gitu kan. Ini jagoannya ini dulu kan. Ya buat ngisi yang ini gak apa-apa lah. Seperti gitu. Iya, 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 Pak Haji siap-siap. Jadi begitu inspirasi datang, Anda lagi nyetir, binggir dulu. Karena kalau dibiarnya hilang nih tuh. Betul. Saya kalau datang tuh, lagi setir nih, binggir dulu. Proses langsung. Lagi mau tidur nih, udah ngantuk banget, datang tuh. Bangun dulu prosesnya. Itu. Di kamar mandi, lagi sabunan nih. Ada yang juga kadang lagi sikat gigi itu, biasa datang. Ada cerita lagi. Jangan sampai dia hilang itu. Betul, betul. Kalau datang jangan tangkap buruan, jangan sampai hilang. Biasanya itu yang jangan jadi. Kira-kira begitu ya, Vildan. Siap, Pak Haji. Makasih banyak. Oke, barangkali ada yang mau disampaikan ke pemirsa, ke Forza, Vildaners. Apa? Penggemar Vildan namanya apa? Miana La Vildan. Miana La Vildan. Iya. Coba bisa disampaikan. Assalamualaikum buat teman-teman semua, Forza dan Miana La Vildan. Alhamdulillah, Vildan bisa kesini. Semoga podcast hari ini bisa mempunyai manfaat, memberi inspirasi buat semua penggemar dangdut, ataupun penyanyi dangdut yang ada di luar sana. Semoga bisa terinspirasi, bisa menjadi the next penyanyi dangdut berikutnya. Amin. Oke pemirsa, juga Forza bahwa itulah bincang-bincang asik bersama Vildan. Kita doakan agar Bila menjadi generasi penerus yang oke. Amin ya Allah, amin ya Allah. InsyaAllah. Wallahul mu'afiq la'akmat harik, billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.